Ini adalah bahwa ex-WNI bisa tinggal, akhirnya bisa mendapatkan permanent resident tanpa harus tinggal di Indonesia, tetapi sekarang ini sesuai dengan undang-undang. Kita bicara aturan yang ada mudah. Setiap 2 tahun itu harus memperbaharui re-entry-nya. Tetapi PR-nya ini berlaku yang pertama kali 5 tahun, kemudian setelah itu diperpanjang tanpa ada batas waktunya. Jadi itu hanya setiap 5 tahun di-update. Setiap 5 tahun di-update, disana menyambut alamatnya di mana, apa-apa masih. Hal-hal yang terkait dengan update data saja, itu untuk selama 5 tahun. Kalau sudah punya PR, nanti ya paling tidak 2 tahun sekali lagi pulang. Jadi untuk hanya perbaharui re-entry, nanti kembang-regeri, nanti pada 5 tahun itu hanya untuk update data saja. Jadi itu yang penting untuk menyambut ex-WNI dan... Ada minimal stay? Minimal stay tidak ada, Pak. Jadi itu yang pertama kali dikasih. Yang pertama kali dikasih untuk 5 tahun, kemudian diperpanjang tanpa ada batas waktunya. Hanya setiap 5 tahun, update. Kalau harus masuk, setiap 2 tahun memperbaharui re-entry. Karena itu undang-undangnya masih begitu. Yang sekarang sudah difasilitasi, itu kami campur juga bisa mendapatkan PR, juga termasuk anaknya. Jadi itu bisa mendapatkan permanent desider. Kemudian untuk ex-WNI, itu tadi saya sudah sampaikan. Jadi 2 hal penting ini yang diatur di dalam undang-undang yang baru ini, yang sekarang peraturan pemerintahnya masih di proses. Tapi kalaupun sekarang belum jadi, itu bisa menggunakan visa kunjungan, hanya visa kunjungan singkat, nanti dikonversi di Indonesia. Ini sudah dibagikan, dan saya kira di sini ada beberapa anggota Dewan yang terhormat, yang tentu akan menjadi bagian penting dari perubahan yang akan dilakukan, kalau itu bisa dilakukan. Kami birokrasi kan kadang-kadang, ya setengah lah, setidak-tidaknya maksimal setengah dari upaya perubahan itu. Selebihnya ada di Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Pak Tadewan. Nah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, tentu saja tadi juga ada kemajuan besar yang disampaikan oleh Dirjen Imigrasi, dan juga kemarin pidato dari Bapak Presiden, bahwa akan diberikan visa usus. Nah visa usus ini saya kira, sebenarnya sudah jalan keluar yang cukup baik juga. Akan diinginkan adanya keluarganan ganda, saya kira itu memang membutuhkan waktu proses yang tidak singkat, tentu kita perlu melakukan kajian-kajian yang lebih dalam, dan pada dasarnya kami di Kementerian Hukum dan HAM, yang kebetulan ditugasi mengurus masalah-masalah ini, ya sementara ini kan kita selalu juga memberikan jalan keluar yang se-adil-adilnya, misalnya ini stepnya lebih maju lagi, ganda terbatas, eh ganda, warganan ganda tanpa terbatas. Dan saya kira ini harus sama kita pahami bahwa mengubah sebuah undang-undang, yang tentu undang-undang ini lahir berdasarkan prinsip-prinsip dari konstitusi, prinsip dasar dari konstitusi kita. Yang saya bawa dari perwakilan masyarakat Indonesia di Melbourne, di Australia, mengenai legalitas. Terus terang saja, banyak di antara teman-teman kita di Astora, yang telah memiliki paspor di mana mereka berada. Akan tetapi, secara tidak sadar, mereka juga hiding di Indonesia. I'm telling this, this is from the bottom of my heart, please legalize this system, so that we don't have to be scared. Yes, we don't have to be free. We don't have to be back to the world. Perolehan dari bapak hasil pelaku kawin campur. Contohnya begini, pelaku kawin campur tidak semuanya orang kaya. Pelaku kawin campur tidak semuanya rumah tangganya makmur. Betul. Kadang-kadang proses perceraian itu harus ada. Betul. We don't have to be like it, honor. We have to be safe. Yes. Nah, pada waktu anak itu ingin mengambil paspor Indonesia, dia harus minta izin dari bapaknya. Nah, bisa gak itu dipersemut? Semut, dipersemut, diperlancar. Lancar. Perhalus sedikit untuk diberikan kemudahan. Dipersemut, Pak. Bapak, kenapa? It's okay, sorry. This is for you, don't worry. Lihat behind you. 100%. Bapak, yang ketiga adalah, nah, perolehan permanent resident, itu apabila dari salah satu orang tua pelaku kawin campur tersebut masih Indonesia. Jelas, bapak, suami saya apa enggak? Nah, saya juga bukan. Nah, I just missed that opportunity. To have my children to have that national, Indonesian nationality. Anak saya, ya, Bapak, Ibu, pemain catur nasional. Dia itu bangga sekali orang Indonesia. Tapi, sini tuh have that recognition. Yes. Kalau misalnya dia itu bisa main, one day, di Olympic catur, ini Yasmin Morgan. Nah, dari Inggris, orang Indonesia. Kan bangga. Betul, pemegang paspor Indonesia. Udah punya paspor, tapi kan. Betul. Nah, itu kan berarti maksudnya, itu kandangan, jual kan. Nah, mungkin Pak Edel ini bisa. Ini juga. Bu, semuanya. Saya mengwakili diaspora Indonesia. Dan saya akan menyerahkan kepada Bapak, pembicara satu persatu. Good. Harus itu. Good. Good. Edward Smart. That's maju sekarang. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Tersegi. Sudah bisa ditolak, Pak. Sudah nggak bisa lagi bilang segala macam. Hitem putih itu. Foto itu. Foto in. Ada bukti. Bukit Indonesia. Dia tidak boleh tanda tangan kalau tidak dihadapan KJRI atau di stand di KJRI untuk dijadikan masukan Naskah Akademis. Wah. Tidak ada diri. Oh iya. pembahasan-pembahasan nanti Pak Yesen sebagai pengacara akan melakukan konsultasi gratis atau fee. punya paspor. Tapi ibu ini maunya bahwa suatu ketiga ini tidak perlu sembunyi lagi. Betul. Itu kembali lagi. Bahwa dua kewarganegaraan. Tetapi pada prinsipnya, bukan kita harus legalisasinya ini harus berproses. Dan tadi Pak Haji sudah bilang bahwa ini tentu memerlukan kajian-kajian yang mendalam dan saya kira ya kita akan upayakan itu. Tidak ada di London itu harus wajib dan kemudian surat itu surat izin dari orang tua itu harus melalui pengacara. Kenapa kita harus melalui itu? Tidak ada DNA tidak cukup? Tidak ada diadakan bahwa ini bukan anak saya atau anak saya. Tapi kalau yang itu konkret, Bu, itu sudah kita hapuskan itu. Itu dulu kita hapuskan, tahun 2007. Jadi waktu itu ada kemen memang. Undang-undang itu mustibah asis dan kawan-kawan juga setuju. Dan kita punya kemampuan di situ paling tinggi hanya 50%. Gitu kan? Gitu, Bu. Dan kalau tidak ketemu juga tidak bisa. Jadi saya kira tidak ada niat dari kita ini untuk mempersulit-sulitlah. Kita memudahkanlah. Karena kita semua ini orang beragama, Bu. Janji Tuhan untuk agama apa saja siapa yang memudahkan saudaranya dia juga akan dipermudah. dan mekanisme khususnya dalam perubahan undang-undang itu dalam undang-undang 12 tahun 2011. Tapi prinsip nuansa yang kami terima di sini walaupun baru beberapa jam kita berjalan itu kita keinginan dari Ibu-Ibu itu bagaimana proses ini simpel. Kemudian mempermudah dan proud of the nationality tetap ada. kalau saya tidak dalam rapat pasti saya jawab. tapi kalau dalam komisinya ini pun tidak saya jawab. Jadi kalau ada yang main-main mempersulit, Ibu laporkan kepada kami. Nanti juga Pak Bapak juga bisa Ibu laporkan. Kepada Pak Haydir juga bisa dilaporkan. Kalau ada yang bermain itu tidak ada dalam aturan kami itu membuat itu mempersulit. Tapi kalau ada itu Nanti bisa dilaporkan kepada Pak Taslim laporkan dari Pak Soeharto kemudian dari Pak Abu Bu Ha Bu Nurul maupun Ibu Nova yang selalu di pojok sana memantau melihat survival inter Nah jadi kurang lagi seperti itu. Ibu Nova Rian Di Yusuf pimpinan komisi tentang keteragak kerjaan sembilan yang berkaitan dengan migran dan terusnya. Kemudian Pak Abu Bakar Asyidik Al-Ustathel Hats beliau ini dari komisi Tiga kemarin suatu era impian sudah terjadi. Suatu hal yang tidak pernah kita bayangkan terjadi pada era sebuah. Kalahkan-kalahkan Amerika menyelenggarakan demokrasi selama 300 tahun negeri kita yang baru masih belahan masih 10 tahun ini sudah menelorkan Presiden wanita pertama sementara Amerika belum. Ini ketika saya ketemu dengan asisten khusus Presiden Barack Obama dua bulan yang lalu termasuk Menteri Warneki Halil Vinton dan wakilnya Dr. Maria Utero kesampaikan. Nomor dua kenapa saya katakan milih Amerika kami kita kalahkan nomor dua iyalah bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam demokrasi dan eleksi negeri kita mencapai angka perkemarin sampai hampir 70% Amerika sehebat-hebat Barack Obama terpilih hanya 40-50% ini data yang tidak boleh dibantahkan dengan memanfaat memilih Presiden one man one foot one value tetapi Amerika memilih Presiden lewat negara-negara bahagian jadi kalau ada orang bertanya ini adalah mengenai filosofi yang masih coba dicari formula yang tepat antara nilai-nilai nasionalisme dengan kebangsaan dengan identitas sebagai sebuah bangsa dengan nilai-nilai lain yaitu hak azazi manusia tetapi sebenarnya perkebatan itu janganlah terlalu lama kalau ada jaminan garansi bahwa sesungguhnya keluarga negara negara atau apapun namanya itu tidak bertentangan dan tidak menihilkan nasionalisme ketika berdebat itu dengan menteri-menteri yang diutus oleh presiden tidak lagi berbicara terlalu lama mengenai filosofi tentang identitas kecintaan terbenar air yang yang